Hai, kembali lagi di channel Sniper Indonesia Di video kali ini, saya akan mengupas tentang jenis peluru atau mimis senapan angin Kekuatan sebuah senapan angin terletak pada beberapa besar energi kinetiknya Secara tidak langsung, hal ini dapat diukur dari energi kinetik yang dihasilkan oleh proyektil pelurunya Biasa kita sebut dengan pelet Berbagai kaliber senapan angin tersedia di pasaran, kaliber 177 mungkin merupakan yang terpopuler digunakan Berat pelet diukur dalam ukuran grain Pelet senapan angin tersedia dalam bermacam jenis yang disesuaikan untuk penggunaannya Medan atau sasaran tembak, salah satu cara untuk menguji jenis pelet adalah dengan menepatkan sabun sebagai sasaran tembak Yang dilakukan dari jarak yang berbeda-beda Berikut jenis-jenis peluru atau pelet senapan angin Pelet field point Field point digunakan untuk penetrasi yang dalam Biasanya digunakan untuk berburu kecil Pengendalian hama di gebun Atau bahkan untuk mengatasi manusia yang nakal Penetrasi yang dalam disebabkan karena pelet field point menghasilkan energi kinetik yang tinggi Berikutnya adalah pelet flat nose Pelet flat nose juga dikenal sebagai wide sitter Biasanya digunakan untuk penembakan target dalam suatu kompetensi Pelet ini memotong tajam bersifat clean holes di kertas target untuk membuat skor seakurat mungkin Pengaruh hambatan udara pada pelet flat nose jarang terlihat untuk jarak di bawah 35 meter Di luar 35 meter efek hambatan udaranya baru terasa Dan selanjutnya ada pelet hollow point Pelet hollow point memberikan efek sok energi kinetik yang tinggi Seperti halnya pelet field point Biasanya digunakan di lapangan dan penggunaan khusus seperti potensi silet Secara umum, potensi silet mengharuskan senapan angin yang digunakan berat tidak lebih dari 16 pound Tapi, beberapa jenis atau kelas olahraga menembak ada yang membolehkan senapan angin dari berbagai kaliber maupun berat Dan kompetensi dapat berlangsung di luar atau dalam ruangan Empat target yang berukuran dan berbentuk berbeda Biasanya terdiri dari potongan baja yang disusun rapi Tujuan pertandingan adalah untuk menjatuhkan masing-masing potongan baja tersebut Pelet hollow point memberikan daya efek knockdown yang diperlukan untuk menjatuhkan potongan baja tersebut Pelet round head, dome head atau round nose Semuanya digunakan untuk tujuan menembak target dan biasa dilakukan di lapangan Pelet jenis ini tersedia dalam berbagai berat Pelet round nose dengan berat menengah menawarkan panduan lintasan datar yang seimbang Dan pelet round nose berat bertenaga medium untuk berburu Untuk pelet round head yang berat digunakan untuk senapan angin yang kuat dalam perburuan jarak dekat Pelet yang berat daya tembusnya biasanya baik dan tidak begitu terpengaruh oleh angin Pelet BB adalah pelet yang mungkin paling akrab dengan senapan angin Merupakan proyektil bulat yang terbuat dari timah atau baja Akurasinya tidak begitu menjanjikan murah dan tersedia hampir di setiap toko olahraga atau toko senapan Demikian jenis peluru atau memis senapan angin Semoga video kali ini bisa membantu untuk para pemula seperti saya Jangan lupa like, komen, subscribe Untuk membangun channel Sniper Indonesia makin berkembang Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih